Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau update lagi tentang perkembangan akun baru aku Yang trafficnya lumayan bagus dibanding akun lama Jadi sekarang itu aku udah nembus 1000 piece dalam 3 minggu Nah buat kamu yang pengen tau progresnya kayak gimana Kemudian juga tipsnya seperti apa supaya akun kamu bisa cepat berkembang Dan juga trafficnya naik Buat teman-teman langsung aja simak video berikut ini Dan jangan di skip ya karena video yang bakalan aku share Pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Pertama aku bakalan masuk dulu ke tiktok aku Ini adalah tiktok aku yang tiktoknya itu trafficnya bagus banget Karena penghasilannya itu udah 5 kali lipat dibanding yang dulu itu lebih gede gitu ya kan Nah tips untuk traffic bagus itu aku udah info sih sebenernya Yang pertama kalian harus bikin satu niche untuk masing-masing akun Gak boleh random gak boleh Kemudian gak boleh menerapkan FLKS Yang mana itu artinya follow, like, comment, dan share Itu tidak boleh kamu lakukan setiap hari Gak boleh Biasanya kan kalau akun-akun baru dia kayak termakan Omongan masalah FLKS FLKS follow, like, comment, share Itu tidak boleh kamu lakukan di akun kamu yang pengen trafficnya naik Pengen akunnya berkembang Karena kenapa? FLKS sangat mempengaruhi banget Untuk kepertumbuhan perkembangan dari si akun kamu Pertama kalau kamu sering banget menerapkan follow, like, comment, share Di followers kamu itu bukan followers murni Yang mana dia bukan yang murni pengen tau produk kamu Yang murni pengen lihat kamu jualan apa Karena disana nanti menumpukan orang-orang yang cuman pengen follow doang Like, comment, like doang gitu Comment doang gitu Tapi dia tidak murni untuk pengen lihat update produk kamu Pengen beli produk kamu Jadi kayak palsu istilahnya gitu ya Jangan menerapkan hal-hal yang kayak gitu Ya, kalau enggak nanti jatuhnya jelek Ya, kayak gitu Terus yang ketiga Pastiin kamu harus live streaming Kenapa aku nyuruh banget nih kamu buat pemula live streaming Karena itu buat pemula Efeknya bagus banget buat pertumbuhan si akun kamu Pertama, bisa naikin pengikut Kemudian yang kedua Bisa naikin produk Jadi kayak misalnya banyak yang CO, banyak yang beli Itu dari live streaming Kalau untuk pemula lebih ekstra banget gitu loh Jadi kayak banyak gitu loh Penghasilannya lebih banyak dari live streaming Karena kan kamu tahu Kita awal-awal pasti jarang ada yang nonton Ya kan Terus vite-vite kita pun belum tentu gitu Direkomendasiin gitu ya kan Sama TikTok Kalau misalkan bagus atau enggaknya Jadi aku pun sama ya Awal-awal itu Perkembangan produknya Baik aja gitu loh Misalnya kayak perkembangan videonya nih Contoh video yang pertama dan kedua Itu cuma nembus di 200 orang pertama aja Kemudian yang selanjutnya baru tuh Ya ada perkembangan Ada yang 300 Ada yang 1000 Ada yang juga nembus ke 4000 Ada yang 200 juga ada Ya kan Jadi tergantung juga ya Ada yang udah FPP juga nih 11,3 Kemudian banyak juga sih yang udah FPP ya kan Terus yang selanjutnya tips FPP buat akun kamu apa Aku kasih info buat kamu yang buat pemula Enggak harus FPP Plus enggak harus followers banyak Kalau pengen pecah telur Pengen banyak yang CO Karena kenapa? Karena akun aku yang enggak FPP pun Itu tetap ada yang CO Tetap ada yang beli Jadi kamu pun sama Kalau misalkan aduh gue enggak semangat nih Video aku enggak pernah ada yang FPP Enggak pernah ada yang tembus misalnya sampai ribuan Tenang aja Nanti kamu kalau pun akan FPP tuh akan ada masanya Jadi pertama kamu harus semangat bikin video TikTok Yang memang viral Kemudian pakai soundsnya juga lagi viral Buat apa namanya Video-videonya tuh yang lebih menarik Contoh aku kasih contoh ya Ini rata-rata nih video yang FYP di akun aku Itu semuanya video jedag-jedug Jadi kayak aku editing di CapCut Pasti kamu yang ikutin YouTube aku tau Aku sering banget editing di CapCut Lebih simpel Kita cuma masukin foto doang Jadi kayak udah ada template-nya sendiri Ini rata-rata semua jedag-jedug loh Bukan video original aku Nih video original malah Cuma ada beberapa doang Video original malah Nggak ada yang FYP sama sekali Ini sama Video jedag-jedug juga Ini FYP Pokoknya kayak gitu Pokoknya tuh Istilahnya kamu yang awal-awal nih buka akun Tenang aja FYP akan ada masanya Yang penting kamu semangat terus bikin VT Karena dari VT-VT pun akan ada yang CO Ya perlahan aja Jangan sering patah semangat ya Karena nggak ada yang instan Kita bikin VT-VT tuh kayak nabung gitu loh Jadi nanti suatu saat akan ada yang CO dari VT kita Kita coba ya Itu sih tips yang poin penting banget Kalau pengen perkembangan akun kamu Oke gitu ya Kita akan lihat Dari video TikTok aku Seberapa banyak yang CO Kita masuk TikTok shop kreator Terus aku mau spill juga komisi Bukannya Ria ya Biar kamu pada semangat Nih ini akun baru aku Yang baru 3 minggu ya Baru 3 minggu Progressnya udah di 4.500.000 Itu live streaming setiap hari Bikin video TikTok Masuk setiap hari Jadi upload setiap hari Nggak boleh skip ya Biar argolitmanya terbaca Biar viewersnya juga Pada tau Oh lo jualan itu ya Di akunnya Ah follow ah misalkan Karena dia banyak update tentang Misalnya perskincarean Karena kebetulan akun kedua aku Skincare Next lagi Kamu misalnya Kalau misalkan Lihat data Dari live streaming Itu jauh banget Dibandingkan dengan Video-video doang Iya Aku mau kasih lihat Kalau dari video itu Aku kan mulainya Dari tanggal 20 ya Ini udah nyampe 18 Berarti udah 3 minggu 1 2 Udah 3 minggu ya 3 mingguan lah Kalau mau sebulan itu 4 minggu kan Di tanggal 20 ya Tuh Ini dari video TikTok Itu cuman di 22 juta doang Ini dari video-video Nggak harus FFP Ini video aku Nggak FFP loh Yang ini Tuh cuman 266 tayangannya Tapi ada yang beli Ya udah ke close lagi Nggak apa-apa deh ya Pokoknya segitu Kalau dari live streaming Kita akan cross check Berapa persenannya Yang lebih banyak Gitu ya Kalau yang dari live Ini yang dari live streaming Lihatnya dimana ya Bentar Yang dari live streaming itu Kita bisa lihat nih Dari yang bawah Kita klik-lihat selengkapnya Nggak bisa juga guys Bulan Mei Misalkan Nggak bisa penghasilannya Aku cek Ya udah lah ya Pokoknya tuh yang paling gede tuh Dari live streaming Aku Dibanding Dengan yang video-video doang Kita cek Penghasilan aku Selama 3 bulan 3 bulan Lebih dikit lah Eh 3 bulan 3 minggu Sorry Kan aku mulanya dari Mei Tanggal 20 Sampai nih tanggal 18 ya Kita cek Penghasilannya di Penghasilan kotornya Di 123 juta Terus Estimasi komisi Yang aku dapetnya Di 6 juta 100 Lumayan nggak 3 minggu doang loh Ini 3 minggu Selisih dikit ya Ke 20 hari Jadi 4 minggu Estimasinya segini Lumayan kan Buat kamu pun sama Semangat aja Karena Pasti yang ikutin TikTok aku Pasti tau deh Eh TikTok Sorry YouTube Aku punya akun yang pertama Itu sangat Bantet banget Alias Dia tuh nggak ada Perkembangannya sama sekali Kemudian Aku dalam 4 bulan Aku kan observasi akun Selama 2 bulanan ya Untuk akun pertama aku Kenapa aku pertahanin akun pertama Yang pertama followersnya tuh udah banyak Udah 6 ribu kan Terus yang kedua Dia juga Banyak juga yang nonton Banyak Tapi Masalah pecah telur Masalah komisi Dia lelet banget 4 bulan Cuman dapet komisi 400 ribu Itu kan Sangat-sangat Memakan waktu ya Dalam waktu 4 bulan Tapi aku pake akun yang kedua Yang ini Trafficnya lebih bagus 3 minggu doang Udah 4 juta Tadi kalo all in Udah 6 juta seratus ya Itu maksudnya yang Masih belum Belum sampai ke customer Untuk produknya Jadi masih gantung Itu udah nyampe 6 juta seratus Ya kan Kalian bisa liat Komisinya Berapa kali lipat tuh Lebih Lebih berkembang Yang akun aku yang kedua Tipsnya Jangan lupa Tadi aku udah sebutin tipsnya Biar akun kamu Cepat berkembang Oke guys Jadi itu dia Video aku hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like Kemudian komen Kemudian subscribe Dan see you On my next video Bye bye